Halo semuanya, selamat datang kembali di Jalan Tupanda Nah di video kali ini saya ingin memberikan satu buah tips ya Bagi teman-teman yang membeli printer panda PRJ R58B Ataupun R80B yang mengalami masalah serupa seperti di video ini Bisa mengikuti step by step dari video ini Ini saya anggap teman-teman sudah menginstall driver pada PC atau laptop Sudah diinstall drivernya tetapi untuk pencetakannya itu error Dan ini terutama dikhususkan untuk Windows 10 Jadi masalah ini banyak terjadi di Windows 10 Jadi pertama kita langsung hubungkan printernya menggunakan media koneksi USB Nah kita hubungkan Nah kita ke tampilan PCnya Nah di tampilan layarnya itu akan muncul seperti ini ya Jadi ini adalah printernya ya bermasalah ya Pass out ya Klik properties ya Nah ini pass out ya Yang artinya itu tidak bisa dipakai ya Hubungi suppliernya Nah disini Kita keluar dulu ya Nah setelah itu kita buka ke device manager Ketikkan aja device manager Nah kita lihat di bagian port ini Double klik Nah disini ya Bermasalah nih Nah ini masalahnya itu di versinya Kita klik kanan masuk ke properties Pilih driver Nah ini driver versinya itu 3.8 Jadi ini tidak cocok untuk Windows 8 Nah sekarang kita prosesnya itu mau mengganti versinya Kita keluar dulu Nah setelah itu kita buka tab ya Kita saya mau kasih link untuk mendownload prolific yang baru ya Nah nanti untuk linknya ini Ini nanti saya akan sertakan di bagian deskripsi ya teman-teman ya Nah kita pastikan saja Buka Nah ini adalah tampilan dari halaman itu Kita scroll ke bawah Nah ini Pilih yang prolific 3.2.0.0.x Nah kita klik saja Maka dia secara otomatis akan langsung mendownload ya Nah kita letakkan saja di folder sembarangan ya Disini saya menggunakan folder download Namanya itu ini ya Save Nah ini sudah terdownload ya Nah kita langsung klik saja nih Downloadannya Nah dia langsung akan secara otomatis Menginstall ya Nah ini sudah selesai Sudah selesai untuk menginstall prolificnya Sekarang kita coba untuk masuk ke bagian device manager lagi Nah disini Nah setelah itu Kita cabut dulu nih sekali nih Ya Cabut dulu Ya Keluar Kita pasang kembali Nah akan Nah akan muncul lagi seperti ini Setelah itu Kita disini klik kanan nih ya Di bagian tadi Klik kanan Masuk kembali ke properties Nah di drivernya Kita pilih ini kan yang masih 3.8 Kita update driver Terus browse Pilih yang ini Browse my computer Terus pilih yang bawah Let me pick ya Pilih yang di bawah ini Klik Nah kita pilih yang 3.2.0.0 ya Ini yang baru nih Yang tadi baru di download Next Nah dia secara otomatis akan menginstall ya Menggunakan driver yang itu Close Nah kita coba close dulu ya Nah ini sudah masuk nih Sudah selesai kan Sudah terbaca Com3 Ya Com3 Kita coba cek versinya Sudah titik 3.2.0.0 Kita keluar Masuk ke bagian Printer and Device and Printer Nah ini sudah berubah nih Kita refresh Langsung otomatis Terdetect nih Sudah normal Nah kita pilih drivernya Kita cek lagi portnya ya Printer properties Masuk ke bagian port Nah ini sudah menggunakan Com3 ya Com3 disini Kita langsung Masuk ke bagian general Kita langsung Nah kita test print disini nih Kita test print disini Nah ini sudah langsung bisa test print ya Yang tadinya ini Bermasalah Disini Sekarang sudah bisa Dites print Sampai jumpa di video selanjutnya